Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Belum selesai persoalan minyak goreng, harga bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai keriting yang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Awalnya Rp30.000, kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Harga cabai terus mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi cuaca yang berpengaruh pada pasokan cabai menjadi salah satu penyebab kenaikan bumbu dapur pedas tersebut. Pantauan di pasar sayur Magetan misalnya, harga cabai rawit saat ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp25.000 hingga Rp30.000. Salah satu pedagang cabai, Suti mengatakan faktor cuaca diduga menjadi penyebab kenaikan harga cabai. Karena banyak petani yang gagal panen dan stok cabai menjadi berkurang. Tidak hanya cabai rawit saja, cabai merah keriting juga naik. Dari biasanya Rp25.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Begitu juga cabai besar menjadi Rp40.000 dari semula Rp25.000 per kilogram. Naiknya harga cabai berpengaruh kepada omset penjualan karena banyak pembeli yang mengurangi jumlah cabai yang mereka beli. Sekarang Rp60.000.000 mas. Sebelumnya? Sebelumnya Rp30.000.000 dua minggu yang lalu. Rp30.000.000. Itu kenapa ya? Mungkin ada stok kurang, terus dari cuaca kan hujan terus ini. Banyaknya rusak, banyaknya busuk, banyak yang buangi mas. Kalau yang cabai besar sama keriting juga naik? Cabai keriting Rp32.000.000. Kalau cabai merah Rp40.000.000. Naik juga dulu ya? Naik juga. Sebelumnya Rp25.000.000 cabai merah sama cabai keriting juga Rp25.000.000 sebelumnya. Ada pengaruh nggak pembeli? Ya pengaruh mas, pengaruh juga. Sepi ya? Ya sepi. Mungkin ada pengurangan pembelian gitu? Ada ya pengurangan pembelian. Ya biasanya beli satu kilis, setengah kilis. Pedagang menduga kenaikan akan terus terjadi mengingat cuaca masih sering terjadi hujan terlebih jelang bulan puasa Ramadan. M. Ramzi, JTV, Magetan.